Intro Puji Tuhan, hari ini saya bicara tentang etika dan etiket. Kita merayakan juga volunteers atau pelayan-pelayanan sukarela diantara kita. Orang Kristen harus punya etika. Etika dan etiket ini apa? Etika bicara tentang karakter Kristus. Dunia ini gak bisa kompromi, ini fondasi. Kita gak bisa mencuri dalam nama Yesus karena mencuri itu salah. Orang yang punya etika tidak akan mencuri barang orang lain. Meskipun di dalam nama kebaikan. Etika itu mutlak. Dia absolut. Di dunia yang abu-abu, warna populer di dunia ini bukan hitam atau putih. Semakin hari semakin banyak hal yang blur atau kabur. Di dunia dimana kita tinggal ini. Kasian anak-anak kita kalau kita punya etika luntur. Di zaman mereka, kalau guru kencing berdiri, anak kita akan kencingnya kececeran. Akan kencing berlari. Karena itu Tuhan mau kita jelas hitam di atas putih apa yang benar dan apa yang salah. Itulah etika. Kita tidak bisa kompromi di dunia ini. Karena bagi Tuhan kebenaran itu ada. Jelas sekali tidak bisa kita negosiasi. Nah etiket sebaliknya adalah kepandaian, life skills, keuletan. Pinter sama orang. Nah ini perbedaannya dimana saya tidak akan ulang di ibadah sekarang. Anda bisa dapatkan kotbah saya di Pustaka Raja Wali. Di ibadah pagi tadi pukul 7 waktu Indonesia bagian barat ini. Saya berkotbah, saya jelaskan sebagian besar kotbah saya. Perbedaan etiket dan etika. Kita harus punya kedua-duanya. Tidak boleh cuma tulus saja. Tapi kita juga harus cerdik seperti ular. Nanti tidak sukses jadi orang. Kemanapun juga kita tidak bisa juara. Selalu jadi ekor dan bukan kepala. Orangnya beretika. Tulus hati sungguh-sungguh. Bahkan suci dan kudus. Tapi tidak tahu bagaimana membawa diri. Bahkan tidak mengerti bagaimana antri. Memperlakukan wanita juga tidak mengerti. Tidak mengerti rekan tidak bisa membedakan antara rekan. Mana rekan, mana bos, mana pegawai. Kita pukul rata. Punya etika. Tapi kurang pandai atau kurang pintar orangnya. Sedangkan Yesus berkata. Kamu juga harus cerdik seperti ular. Tapi banyak orang Kristen. Tidak jelas tuh domba atau ular. Karena tidak beretika. Menghalalkan segala cara. Asal dia merasa tujuannya benar. Boleh mencuri uang orang. Asal ujungnya kita kasih perpuluhan. Ngawur bukan? Orang tidak beretika. Bahkan akan rela. Bahkan rela untuk memecah rumah tangga orang. Dalam nama cinta. Kan kasih tidak pernah gagal. Jadi kalau aku memang mau orang itu. Sekalipun dia sudah punya istri atau punya suami. Dia tetap milikku. Contohnya. Ini ekstrimnya. Tapi dalam skala kecil atau besar. Banyak diantara kita menggeser kebenaran. Karena tidak mengerti bahwa etika itu tidak untuk negosiasi. Wrong is wrong. Right is right. Alah kita itu moralnya sempurna. Perfect in character. Perfect in morality. Karena itu orang Kristen harus bebas skandal. Kebaktian sebelum ini tadi. Saya bahas banyak tentang korupsi. Mengapa jangan larikan uang orang. Mengapa kita tidak boleh korupsi waktu. Kenapa kita tidak boleh jatuh di dalam dosa seks dan selingkuh. Dan langkah-langkah ke situ. Saya jelaskan. Ternyata tangganya sudah kelihatan dari awal. Kalau orang itu mau jatuh. Tidak ada orang jatuh itu semalam tiba-tiba. Buk gedebuk. Selalu ada langkah-langkah yang dia rintis ke sana. Saya cerita tentang rumah yang dihuni oleh arwah. Di mana atau apakah rumah itu. Saya jelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Di kebaktian ini seperti yang saya janjikan di ibadah pagi. Saya akan bahas tentang etika kerja. Etos kerja. Ini penting. Karena ini mempengaruhi. Bukan apakah kita ke sorga. Tapi apakah kita berhasil. Mengelola karunia dan talenta. Apakah kita betul-betul bisa punya. Apakah kita bisa berjalan dalam tanah perjanjian kita. Yang mengalir dengan susu dan madu rohani. Semua juga tergantung kerajinan. Bukan tergantung saja siapa Tuhanmu. Yesus bisa jadi Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi kalau kita malas-malasan. Akan banyak berkat Tuhan yang bocor dari pintu belakang. Itulah sebabnya saya bahas hari ini tentang etika dan etiket bekerja. Kita buka langsung di Amsal Fasal 6 berbagai-bagai nasihat. Saya sarankan Anda tidak kosong, tidak luput satu ibadah sekalipun hari ini. Setiap khutbah tentunya beda. Kita akan lompat-lompat Amsal yang penuh dengan etiket dan etika. Ditulis langsung oleh Raja Salomo. Orang yang penuh hikmat Tuhan. Tapi ketika dia meninggalkan etikanya. Yang diajarkan sendiri oleh Tuhannya. Dia pun jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara. Ini bukan dari Salomo. Ini bukan dari Tuhan Yesus. Ini firman Allah. Karena itu saya sarankan Anda jangan kelewatan satu pun ibadah. Kalau bisa datang lebih dari satu alangkah baiknya. Karena lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Daripada seribu hari di tempat lain sia-sia. Senangnya sementara. Kalau enggak bisa live streaming atau bisa dengarkan khutbahnya nanti. Kita mulai dengan etika kerja Amsal 6. Ayat yang ke-6. Sampai ayat ke-6 kita baca. Ikuti saya. Jadi enggak usah baca bersama saya. Saya yang baca tapi mari kita ikuti firman ini. Hai pemalas pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Yang menyediakan rotinya di musim panas. Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas berapa lama lagi engkau berbaring. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayat 11. Berhenti di sana. Kembali ayat 6. Hai pemalas. Saya jadi ingat cerita tentang Yesus dan perumpamaan talenta. Ada hamba yang diberi satu, ada yang diberi dua, dan lima talenta. Ternyata Tuhan singgung satu dosa. Kalau kita baca dari perumpamaan itu, yaitu kemalasan. Hamba satu talenta itu dia sembunyikan karena malas mengelola. Firman Tuhan itu cikal bakal. Semua yang di dunia ini gak ada yang baru. Kalau kita perhatikan sungguh. Sesungguhnya, kerugian yang diderita oleh dunia bisnis miliaran dolar. Minimal jutaan dolar setahun. Ini sudah terbukti, itu karena kemalasan pekerja-pekerjanya. Entah itu curi waktu, atau lelet, atau molor-molor tugas tanggung jawab dan targetnya. Dunia aja bisa, andai kata mereka dengar firman Tuhan akan tahu. Kebocoran terbesar, dan alasan utama berpindahnya kasih karunia dari orang ke orang yang lain. Selalu seputar kemalasan. Laziness is not our standard. Orang Kristen harus cerai dengan malas. Orang Kristen jangan cerai dalam pernikahan. Apa yang Tuhan persatukan, jangan diceraikan. Tapi apa yang Tuhan sudah ceraikan, karena DNA kita Kristus, jangan dipersatukan. Kita dan malas itu gak jodoh. Jadi, jangan sampai dalam nama kasih karunia dan pengampunan dosa, kita menerima standar apa saja. Loh, kalau orang jatuh ya harus kita angkat. Kalau orang lagi bersalah ya harus kita layani. Kalau orang lagi berdosa ya harus dilayakkan. Saya mengerti. Tapi seringkali di dalam dunia kasih karunia, kita pandai atau pintar membuat alasan. Oh Allah terima saya apa adanya kok. Kenapa saya harus rajin bekerja? Kan semuanya diperoleh dari janji. Lupakah Anda Amsal sendiri berkata, tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, maka kemiskinan akan menyerbu kamu. Sekalipun Tuhan yang sama berjanji tanah perjanjian mengalir dengan susu dan madu, kemiskinan akan menyerbu dulu hingga engkau mengubah etikamu dalam bekerja tentunya. Jangan lupa Allah tidak menghapus hukum Taurat, malah menggenapinya. Orang yang punya Yesus mustahil malas. Karena Yesus gak malas. Buah ini jatuhnya kok lain dari pohonnya. Buah dari pohon mana? Like father, like son. Bapak kita bekerja, Yesus berkata. Bapakku sekarang siang terus bekerja sebelum malam. Nah kalau kita anaknya malas-malasan, pertanyaannya anaknya siapa? Males doa, males melayani, males bekerja, males apapun juga, sudah bukan bagian kita. Kita sudah diceraikan dari itu. Hai pemalas, ini harusnya tidak kena, gelar ini harusnya tidak pernah dipasangkan dalam kehidupan kita. Pergilah kepada semut, perhatikan lakunya. Dan jadilah bijak. Coba Anda, mari kita betul-betul simak kata, perhatikan lakunya. Kita manusia suruh lihat semut, perhatikan lakunya. Kita melihat itu supaya kita bisa evaluasi diri. Begini cara terbaik untuk kita bisa mengukur diri sendiri. Apakah kita malas atau tidak, jangan ukur dengan orang lain. Karena orang lain bermula dengan talenta yang berbeda. Ada orang tertentu diberi Tuhan kemampuan untuk mengangkat beban lebih. Ada orang tertentu lebih lemah. Ada orang bisa bench press 100 kilo. Ada yang 10 gram saja sudah ngos-ngosan. Kita tidak bisa compare. Saya tidak bisa bandingkan dengan Anda. Kalau begitu picik sekali. Nanti sukses sombong, nanti tidak sesukses orang lain minder. Lalu bagaimana dong harus mengukur diri sendiri? Alkitab memberikan petunjuk di ayat 6 itu. Perhatikan lakunya. Dengan kata lain, perhatikanlah dirimu sendiri. Ukurlah dirimu melawan potensi maksimalmu. Saya ulang lagi. Untuk saya tahu apakah saya malas atau tidak. Apakah hidup saya ini produktif atau mandul. Hanya karena Anda sibuk, bukan berarti Anda berbuah loh ya. Orang berbuah patisipasi sibuk. Tapi orang sibuk tidak tentu berbuah. Ada orang yang sibuk cuma muter-muter, 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 tidak melakukan apa-apa. Hanya doer atau melakukan perintah, itu pun setengah-setengah. Lalu sibuk karena procrastinate, atau karena mengulur-ngulur waktu dan suka menunda-nunda. Ada orang kan begitu kan? Kayak orang mau tidur itu loh, gak tidur-tidur. Masih otak atik ini dan itu. Bapak, Ibu hanya karena Anda panik. Hanya karena seseorang itu kelihatannya lari kanan-kiri. Hanya karena seorang kelihatannya sibuk. Bukan berarti dia produktif. Janganlah jadi orang yang sibuk, jadilah orang yang berbuah. Karena itu ukurlah dirimu dengan potensi maksimalmu. Jadi saya selalu bertanya dan bercermin dengan Tuhan Yesus. Dia yang paling jujur. Firman Allah ini pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tiap hari saya izinkan firman Tuhan ini untuk mengevaluasi diri. Dan saya juga bercermin dengan diri saya sendiri. Saya tahu bahwa saya sanggup lebih, kenapa saya hanya segini. Nah itu menjadi pemicu saya untuk sungguh-sungguh. Saya tahu saya bisa jauh lebih dari ini. Hati itu gak bisa memungkiri. Kapan Anda memberi yang terbaik, kapan Anda setengah-setengah. Anda pasti merasa. Kotba juga sama. Saya bisa kasih setengah separuh-separuh sekarang. Asal-asalan. Atau saya betul-betul kuras habis perbendaharaan kata, otak, terutama hati dan roh saya, saya tuangkan ke Anda dengan sungguh-sungguh memikirkan gimana caranya ini mengubahkan hidup orang. Hati gak bisa dipungkiri. When you do something, you really do your best. Apakah Anda melakukan yang terbaik atau Anda hanya separuh hati? Anda akan tahu dan mengerti. Karena itu, orang Kristen harus punya etika yang tertanam dalam, di dalam hati dan rohnya. Dalam nuraninya hubungannya dengan roh kudus. Pertanyaan ini harus selalu diulang-ulang. Apakah ini sudah potensi maksimal saya? Jangan bekerja karena gaji. Jangan bekerja demi salary. You are much more expensive than what they can pay you. Anda jauh lebih mahal daripada ukuran bayaran orang atas hidupmu. Anda bisa hargai service saya? Kalau saya seorang waiter, Anda bisa kasih saya tips? Kalau saya punya satu bisnis pelayanan, bukan pelayanan ini bisnis, maksudnya bisnis layanan, travel atau apa, whatever. Atau saya bisa punya satu bidang jasa, atau barang juga, saya paketkan demikian rupa, menjadi sesuatu yang layak pakai dan guna. Anda berani keluar uang untuk membeli. Anda bisa hargai hasil karya saya. Kalau dalam dunia bisnis harus profitable, Anda bisa kasih saya uang. Tapi nilai saya lebih daripada yang Anda berikan ke saya. Kita orang Kristen, tidak terima hormat karena dapat duit. Kita terima hormat karena Tuhan menghormati, menghargai hasil kerja kita. Tuhan bisa respect gitu loh. Hormatnya Tuhan tidak sama dengan hormat kita pada Tuhan. Tuhan tidak menyembah kita. Bisakah Tuhan respect kita? Baik kita dibayar atau tidak. Sekalipun kalau saya tidak dibayar, tidak dipekerjakan, saya tetap akan jadi seorang bekerja. Karena Bapakku bekerja, bukan karena siapa yang mempekerjakan saya. Etika kerja orang Kristen itu langsung ke tahtah Bapak. Karena itu ada ayatnya. Hai hamba jangan bekerja cuma kalau dilihat Tuhannya. Kamu tahu kamu punya Tuhan di sorga. Kita bekerja. Karena kerjaan adalah berkat. Kita bekerja karena pekerjaan adalah berkat. Pekerjaan sudah ada sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Cuma setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia suka mensiasiakan hidupnya. Pekerjaannya penuh dengan pelu dan keringat. Padahal dari dulu sudah keringatan. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, dia sudah tubuh orang. Manusia, darah dan daging. Dia sudah bisa keluar daki. Karena dia dari dulu dari tanah dan debu. Siapa bilang Adam baru berkeringat setelah dikutuk dalam dosa? Dia sudah keringatan. Cuma sekarang Adam suka stres. Stresnya gak perlu. Stres kerja sudah ada sebelum manusia jatuh. Alam memberi Adam satu pekerjaan yang cukup stressful. Disuruh kasih nama semua hewan-hewan. Suruh menemukan setiap binatang terakhir yang ada di dalam celah-celah, di batu karang, di dasar lautan. Suruh gimana caranya nangkep burung-burung itu. Dikasih tanda, dikasih nomor, dikasih angka. Gak gampang loh kerjaan Adam. Kalau kita tahu gajah adalah gajah. Coba pernah mikir gak? Dibutuhkan kreativitas untuk menamakannya elephant atau gajah. Kenapa gajah itu gajah? Why ga dan jah? Coba pikirkan. Ini itu bahasa Indonesia. Gajah. Jerapah. Kenapa dia jerapah? Kalau anda gak punya bahasa tiba-tiba harus menciptakan nama untuk seluruh flora dan fauna. Stres loh ya. Tidak mudah untuk kreatif. Tidak mudah untuk come up with something new. Untuk memunculkan sesuatu yang baru. Stres kerja udah ada dari dulu. Purbakalah sebelum manusia jatuh. Cuman setelah manusia jatuh dalam dosa, keringat Adam bukan cuman stres kerja. Sudah stres-stres yang gak perlu yang berpusat pada dirinya. Lalu setelah itu anaknya kain membunuh habil, masuklah segala macam dosa yang lain. Bapak ibu saudara jangan pernah tolak stres kerja. Tanpa stres kerja, anda akan pikun segera. Kalau orang gak bekerja, kerjaannya cuman kia-kiah. Cepat lambat dia akan rasa hampa. Buktinya dia akan kembali ke gereja cari pelayanan untuk membuat hidupnya berarti. Gak ada orang pensiun dini bisa happy. Karena itu kita harus punya etika kerja yang langsung ditarik masuk ke Taman Eden. jauh melampaui waktu manusia jatuh. We work because our father works. Saya gak bisa berhenti. Detik dimana saya berhenti bekerja sama dengan suruh badan saya berhenti olahraga. Suruh makan dan duduk di sofa, nonton TV saja. Cepat mati. Work is beautiful. Jangan pernah kita mengeluh akan hal itu. Bapak, Ibu, Saudara dari sini kita tahu hai pemalas tidak berlaku untuk kita. Kita bukan pemalas itu. Perhatikan lakumu. Perhatikan dirimu. Perintah Allah yang pertama kepada manusia bukan mengasihi Tuhan Allahmu. Perintah Allah yang pertama di sepuluh perintahnya itu. Tapi perintah Allah yang ke satu sudah jauh ditarik lebih dini hingga zaman kejadian. Fasal pertama berkata kuasai dirimu dan berkembang biaklah penuhilah bumi jadilah banyak. Perintah Tuhan pertama kepada umat manusia ciptaan yang paling mulia adalah jadilah pemimpin atas dirimu sendiri. Lalu setelah itu kuasai bumi. Penuhi. Taklukkanlah setiap hewan di udara semua yang di lautan yang di daratan penuhilah dunia dengan keturunanmu. Bapak, Ibu, Saudara dari sini kita tahu bahwa Tuhan suruh kita self-respecting. I respect myself because my Jesus respects my life. I respect my body because my God respects my body and He created my body. Saya menghargai dan menghormati hidup saya karena Tuhan menghargai dan menghormati ciptaannya. Saya menghargai tubuh saya karena Dia menciptakan dan menghargainya. Saya mau Anda ngerti etika kerja orang Kristen melebih orang dunia. Kalau kita melihat orang Jepang saja kita malu Bapak, Ibu, Saudara. Orang Jepang itu kerjanya itu ekstra, ekstra mil. Kalau kita Alkitab mengajarkan jalanlah di mil kedua. Mereka jalan di mil yang kedua belas. Gak dibayar pun mereka kerja disuruh liburan malah stres, Saudara. Orang Jepang itu gitu. Saya lihat orang tua waktu itu di sebuah tempel atau sebuah kuil itu hanya pun bukan Allah yang hidup. Dibayar paling berapa. Dia sapu sungguh-sungguh. Dia bisa pikirkan berapa sapu dia kaitkan jadi sekali sapu banyak pulau terlampaui atau banyak pulau langsung bersih. Saya lihat, wow. Kalau kita orang Indonesia SDM kita belum mendekati itu. Gak perlu demonstrasi, tingkatkan nilaimu, pekerjaan menanti seluruh dunia. Kenapa orang susah dapat pekerjaan? Krisis ekonomi, saya ngerti. Tapi kalau Anda adalah pekerjaan, Anda gak akan susah jadi pekerjaan. Pekerjaan akan datang mencari. Jangan cari pekerjaan. Jangan mencari pekerjaan. Jadilah pekerjaan. Dan kalau ditambahkan kepinteran, kepandaian, etiketnya berkembang, Anda bahkan akan menciptakan pekerjaan. Ada orang tertentu yang bukan cuma mahir bekerja, dia mahir menciptakan lowongan. Sehingga dia memperkerjakan dan memperkaryakan orang. Orang seperti itu adalah aset bagi sebuah negeri. Harusnya orang-orang Kristen yang masuk kategori ini. Tapi saya lihat etika kerja orang Kristen seringkali lebih lemah dari orang dunia. Orang Kristen lebih pandai membuat alasan. Pegawai kita yang non-Kristen jauh lebih mau lembur. Yang Kristen alasannya ini kek, itu kek. Saya gak berkata CG itu alasan kalau memang harus perlu ber-CG atau pelayanan, enggak. Tapi seringkali terus terang kita harus akui kinerja SDM Kristen saya ngomong ini gak malu saya beritahu apa adanya sekalipun di live streaming didengar semua orang termasuk orang non-Kristen karena kita harus koreksi diri. Yesus kita gak salah kitanya yang salah mengikuti. Tuhan itu gak malu bahkan menulis celahnya Daud. Tuhan kita itu super aman karena kita-kita Tuhan adalah Tuhan yang salah bukan Tuhan. Tuhan kita itu seperti apa? Kita yang sering beralasan. Saya harus katakan SDM Kristen malah banyak kurangnya. Kenapa? Karena kita dunia kasih karunia. Ya Tuhan mengerti. Allah mengerti Allah peduli. Stop it! Worker not mengerti peduli. Kalau saya perhatikan ya. Baik itu pekerjaan yang halusan ataupun yang kasaran. Orang Kristen mentalnya lebih rapuh. Kok bisa? Padahal DNA-nya Kristus. Kalau bahasa Inggris yang broken. Ya gaya Singapuraan. How can lah? We Christian have Jesus what? How can lah? Ya can-can lah. Memang begitu seringkali. Kasih itu koreksi. Kalau gak ada yang mengkoreksi kita dari mimbar kita akan di Nina bobokkan. Tugas kami bukan lalebay. Bukan Nina bobokkan. Tugas kami adalah membangkitkan. Untuk membangkitkan kadang-kadang perlu cubitan. Semoga firman ini cubitan berarti buat kita Anda dan saya termasuk saya. Untuk sungguh-sungguh. Katakan kanan-kanan kirinya udah kerasa gak dicubit? Perhatikan lakunya. Compare dirimu bandingkan dengan potensi maksimalmu. Is this all I can? Apakah ini semua kemampuanku? Apakah ini sudah seluruh? Orang Kristen harus jadi aset buat negeri. Seperti Daniel, Sadrach, Mesak Abednego. Mereka jadi anak emasnya Perdana Menteri saat itu. Karena mereka saja yang pintar, rajin dan jenius. Demikian pula Nehemiah. Saya sebut satu-satu alamak luar biasa. Yusuf bagi Firaun. Bahkan Firaun pun menganakkan dirinya. Padahal secara posisi dialah pemimpin negeri. Bahkan diktator. Dia absolute power. Tapi sama Yusuf dia bisa lemes semua kakinya. Tak berdaya. Panggil dia papa. Padahal wakil atau deputinya. Karena Yusuf berwibawa. Dia tidak bisa disangkali dia 10 kali lebih pintar dari yang lainnya. Dia lebih jago dalam ilmu ekonomi saat itu. Investasi. Dia bukan cuma rohani. Dia doa seperti Daniel menghadap baik suci. Mengarah ke Yerusalem. Tapi waktu bekerja orang bisa merasakan bahwa imannya tidak basah-basih. Manusia jangan disuruh dengar iman kita. Mereka harus lihat perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan dalam mati. Dunia melihat perbuatan kita. Tuhan melihat hati kita. Jangan kasih dunia hati. Mereka akan tertawakan Tuhan kita. Kasih mereka bukti. Mereka akan datang dan berkata mana Tuhanmu? Aku mau sembah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Orang Indonesia 60% di bawah umur 30. Usia jago kerja. 20 tahun ke depan kalau gereja tidak angkat bicara kita akan melihat kehancuran bangsa. Kita akan melihat orang muda nganggur di mana-mana dan membuat kerusakan. Etika harus dimulai dari front church. Bukan tugas pemerintah. Mari kita rebut kaki diannya. Jepang yang Kristen cuma sekian persen. Indonesia berapa banyak orang Kristennya. Kaki dian bekerja seperti orang tua di kuil itu harus sifatnya ada DNA-nya di dalam diri anak-anak Tuhan. We work not because I get paid. Saya kerja bukan karena saya dibayar. Saya kerja because I respect myself. Saya menghormati dan menghargai hidupku. Dan kalau ada orang melihat saya dan berkata saya layak dibayar ya bayarlah. Nanti pelan-pelan akan meningkat sendiri karena mereka melihat bahwa saya adalah aset bagi mereka. Saya akan ditingkatkan gajinya, pemberiannya, segalanya. Tapi saya tidak akan. Saya itu hanyalah penghargaan mereka. Hargaku tidak tergantung apa penghargaan yang mereka beri. Hargaku sudah ada sebelum mereka kasih saya salary. Cepat lambat dunia akan mengerti kalau ada yang tidak menghargai Anda akan ada yang lebih menghargai Anda. Anda akan dijadikan perebutan di dalam dunia persilatan. saya dorong gereja. Kenapa saya skorbas seperti ini? Karena semua di dunia kerja. Berapa yang full-timer? Angkat tangan. Satu, dua, tiga. Yang kerja di gereja? Angkat tangan. Satu, dua, tiga. Lihat. Sa-sa gimana nih? Sa-upil. Jumlanya dibanding dengan Anda enggak ada apa-apa. Semua Anda berlumuran di dunia kerja. Then the judge must equip you. Gereja harus melengkapi Anda. Kasih karunia tetap berlaku? Of course lah. Tanpa kasih karunia mana bisa saya sendiri berdiri di sini? Saya enggak layak. Pengampunan Anda? Tentulah. Tanpa pengampunan Anda enggak ada kesempatan kedua yang Anda jalankan. Tapi ingatlah panggilan kita itu mulia. Standar kita lebih tinggi. Etos kerja kita harus lebih tinggi dari dunia. Bahkan orang Surabaya mengatakan entos bukan cuma etos. Entos kerja kemampuan kita lebih tinggi. Yang di dunia seni harus lebih halus kalau orang Kristen yang pegang. Dunia investasi lebih mujur. Lebih teliti. Dunia manajemen harus lebih rapi. Yusuf itu sampai penjara pun tetap manajer. Sekali manajer tetap manajer. Cuma ditambahkan dari manajer penjara karena disalah. Karena difitnah oleh potifar dan keluarganya. nanti dia manajer negara seluruh Mesir. Bapak, Ibu, Saudara kalau dipegang orang Kristen anak-anak Tuhan jauh lebih bagus. Beginilah kita bersaksi di dunia kerja. Injil harus kita wujudkan lewat kelakuan. Baru setelah itu orang tanya curious, penasaran beritahu aku baru Anda sampaikan pengetahuannya. Dan orang muda terima karcisnya sudah di tangan Anda. Berhak untuk berbicara Tuhan memberi Anda panggung untuk bisa berkotbah. Yaitu your work. Pekerjaanmu. Harusnya kita anak-anak Tuhan kalau hari minggu gini menunggu Senin sudah gak sabar. Senin, here I come. Siap-siap jadi makanan. Harusnya begitu. Ah, Senin lagi. No. Senin harus kita nanti-nanti. Cuma bedanya orang Jepang workaholic saja. Pertumbuhan ekonomi Jepang itu 0%. Mungkin karena mereka sudah mencapai klimaksnya. Saya ngerti. Ya 0,00 berapa ya? 0 lah. Tapi intinya saya ngomong kalau di Jepang saya kotbahnya beda. Karena di Jepang saya kotbahnya sabat. Saya ceritakan mereka tentang sabat. Hari sabat itu bukan pengangguran. Hari sabat itu ketika Yesus menyembuhkan banyak orang. Makanya dibenci orang farisi karena pada waktu sabat Yesus melakukan mujizat. Saya ceritakan sama mereka. Saya berikan pada mereka referensi sabat dan aplikasinya. Karena orang Jepang tidak mau istirahat. Ada satu kata dalam bahasa Japanese saya lupa. Itu hanya berlaku di Jepang saja. Amerika tidak ada. Yang artinya mati karena bekerja. Saya lupa. Yang saya ingat kok malamakanan. Omikase. Itu sembarang chefnya. Mau kasih kita makan apa. Sashimi segala. Ada satu kata itu. Saya lupa. Tapi kata itu artinya mati karena bekerja. Ini harafiah. Banyak orang. Bukan banyak. Hanya di Jepang ditemukan. Orang-orang yang akhirnya mati karena terus kerja. Tidak mau istirahat. Mereka meninggal dunia. Benar. Saya beritahu sama orang Jepang. Where's your money? Mereka enggak suka waktu saya korban begini di Tokyo waktu itu. Where's your money guys? You work like crazy. Where's your money? It's because you put God away. Karena kamu melemparkan Tuhan keluar. Yang kamu sembah semua adalah berhala. Matahari kau sembah. The sun you worship but not the sun of God behind the sun. Who created the sun. Saya beritahu sama mereka. Mereka jadi ngerti. Sahabat itu perlu pulang ke rumah. Jangan pulang kantor. Just eat them semuanya. Lalu makan. Dipap. Minum di sana dengan teman-teman. Sampai malam pulang. Sudah enggak ketemu istri anak-anak tinggal tidur. Saya bilang sahabatmu perlu rebut kembali. Punya waktu. Tidak hanya bekerja. Itu juga pekerjaan. Di situ banyak mujizat hubungan. Di situ banyak sekali prioritas dibenarkan. Luangkan waktu dengan keluargamu. Berdoa dan sebagainya. Orang Jepang malah saya harus ajarkan sahabat. Orang Indonesia cukup sahabat. Saya kot bahkan Senin. Kalau di Surabaya. Minimal Surabaya dan seluruh bukan minimal Surabaya seluruh satelit kita. Setiap kota kita ada puluhan satelit kita di seluruh Indonesia. Di Semarang ada. Di Jogja juga ada. Pekanbaru, Palembang, Batam, Bandung, Sukabumi, Manala, Bitung, Jember, Madiun, Malang, Kediri. Jadikan ternama di dalam bursa pekerjaan yang diperbutkan di Jemaat Maher Syaron. Di seluruh kota kalau krisis ekonomi melanda seluruh nasional, orang-orang yang masih punya pekerjaan. Semua yang ada di ibadah GMS. Beri tepuk tangan. Ketika semua orang di PHK, Anda yang terakhir dilepas atau bahkan tidak dilepas sama sekali karena Anda produktif. Jadikan gosip riah ke seluruh Indonesia. Mau cari orang-orang yang paling pandai kerja dan jujur pinter lagi setia orang Maher Syaron. Amin. Dan ini bukan cuma untuk orang yang kerja dengan orang. Tapi juga orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa mempekerjakan orang lain. Orang Maher Syaron. Gerja kita sudah dikenal sih dengan sesuatu yang menurut saya bagus ya bagus, enggak ya enggak. Wah, pokoknya kalau mau cari jodoh ceweknya yang cantik-cantik itu di Maher Syaron. Cowok yang gandang-gandang itu di Maher Syaron. Termasuk pendetanya. Pak Yusuf maksudnya. Itu bagus sih. Itu sudah menjadi fitnah yang dibenarkan. Satu lagi dong. Mau cari orang yang jujur. Enggak akan larikan uang orang. Saya jelaskan panjang lebar pagi ini. Orang yang larikan orang sama dengan orang yang mengambil dan mencabut nyawa orang itu. Tuhan akan gantikan nyawa-ganti nyawa. Enggak saya ulangi lagi. Dengar sendiri korban saya pagi ini. Orang-orang yang betul-betul bisa kerja ahli segala bidang. Enggak setengah-setengah. Pegangan mereka, apa yang mereka handle, yang mereka produksi, itu kayak produksi luar negeri. Itu orang-orang mawar Syaron semua yang kayak begitu itu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Itu visi kami. Gereja kami bukanlah visinya menghangatkan kursi, memberi perpuluhan. Bukan itu. Kalau kita memberi perpuluhan, menghangatkan kursi, tapi tiba-tiba semuanya jadi lausi. Buat apa organisasi dan organisme tubuh Kristus ini? Kami berdiri, dana terus diberi, untuk kami terus bisa berdiri dan terus beroperasi roda berputar dengan tujuan untuk pengubahan hidup orang. Itu yang kami cari. Life transformation. Transformasi kehidupan. Dan selama itu ada dan terus dijalankan, roda terus berputar, minyak harus terus datang. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kotba ini membangkitkan kita untuk mengerti betapa pentingnya etika kerja itu dipegang. Etika tertinggi itu dipegang oleh orang-orang Kristen. Dan saya enggak tahu orang Kristen di luar sana bukanlah domba pengembalaan yang kami berwonang. Tapi kepada siapa kami berwonang, kami akan beritakan kebenaran. Tanpa tading aling-aling, saya berdoa agar Anda bangkit. menjadi orang-orang yang paling cakep bekerja. Haleluya. Berita buku tangan bagi Tuhan. Praise the Lord. Kita lanjutkan ya. Biarpun, ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Perhatikan kata tidak ada pemimpinnya. Orang yang rajin tidak punya pemimpin. Masa? Masa dalam organisasi pasti ada pemimpinnya. Saya tidak berkata organisasi, dalam hati maksudnya. Orang rajin tidak punya mandor. Orang yang mengukur dirinya dengan kapasitas maksimalnya, dia tidak perlu didorong. Bahkan pemimpin di dalam organisasinya pun bisa belajar sesuatu dari dirinya. Karena itu, saya juga ingin sekali mengarahkan mata Anda kepada, waktu kita bahas Amsal 6 ini, izinkan saya memberikan satu slogan. Higher, Miss Higher, and Fire. Higher, I hire you. Saya mempekerjakan Anda. I employ you. Saya memberi Anda lawangan pekerjaan, saya rekrut Anda. Itu hire. Bukan hire tinggi, hire album kita. H-I-R-E, hire. Lalu ada yang namanya Miss Hire. Ini bukan Miss Universe punya saingan. Miss Hire itu M-I-S-H-I-R-E. Satu kata, M-I-S-H-I-R-E. Yang artinya salah mempekerjakan orang. Dari mana kita tahu kalau kita salah mempekerjakan orang, kalau kita mempekerjakan atau merekrut orang, lalu orang itu harus kita ingatkan untuk melakukan pekerjaannya. You miss hire somebody. Demikian pula kalau ini sebaliknya, koinnya terbalik, saya di sisi yang dipekerjakan, kalau saya dipekerjakan, di gereja ini contohnya, lalu saya harus diingatkan untuk melakukan pekerjaan saya. Jadi doer aja gagal, jadi pelaku aja gagal. Malah harus diingatkan untuk melakukan. Belum jadi thinker atau produktif di level ini. Kalau saya masih harus diingatkan dan dikejar seperti bos saya, seperti kepala anjing mengejar ekornya. Maka niscaya, saya pakai bahasa Alkitab, perusahaan yang mempekerjakan saya, kebobolan, kecolongan dengan hadirnya saya dalam staff mereka. Saya adalah kasus miss hire. salah, wrong move, suatu langkah yang salah mempekerjakan saya. Itu miss hire. Yang paling baik untuk miss hire seharusnya adalah seperti yang Donald Trump katakan sebelum jadi presiden, you're fired! kamu kupecat. Tapi kalau di gereja kan gak bisa begitu. Gereja kan kemahakasih. Malah justru menurut saya bahaya. Kita gak akan pernah dicubit dalam area kerja oleh roh kudus secara nyata. Hire, miss hire, and fire. Bapak, Ibu, Saudara, di Alkitab katakan di ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya. Bicara tentang semut. Jadi tidak ada pemimpinnya. Orang yang rajin, yang bukan kasus miss hire, tidak punya mandor. Malah justru orang yang mempekerjakannya akan diberkati. Dan akan melihat berkat. Bahkan sehari-hari bukan lagi mengingatkan kamu kok gak produktif. Tapi mereka sudah bisa bicara di level, ayo kita bicara tentang strategi. Saya curiga apa yang dikatakan di perjanjian lama itu aplikasinya luar biasa di kita yang belum kita duga. Zaman itu orang-orang kanaan boleh bekerja untuk orang-orang Israel. Tapi orang Israel dengan sesama saudaranya mereka harus kongsian. Saya yakin orang yang ekonomi lemah tapi seperti Sadrak, Mesak, Abed, Nego punya etika dan etiket kerja yang luar biasa. cepat lambat kalau sesama bangsa Israel tidak boleh menjadikan budak. Di perjanjian lama ada larangan mereka harus diangkat sesuai kapasitas dan pada waktunya apa yang merupakan pegawai berubah jadi buka cabang gara-gara-gara jadi kongsian. Saya yakin Anda semua tidak ada salahnya bekerja untuk orang. Saya juga masih bekerja untuk orang. Saya juga pegawai. Di gereja ini saya pegawai. Tidak ada salahnya. Tapi saya percaya kapasitas Anda akan meningkat kalau kerohanian Anda meningkat dulu. pekerohanian ini bukan cuma sekedar perasaan tapi prinsip kehidupan. Kalau prinsip bekerja ini meningkat dalam diri Anda, kualitas Anda akan berubah. Saya yakin yang Tuhan katakan semua kita dipanggil jadi kepala bukan jadi ekor. Semua kita bisa mulai dari bawah. Mendingan begitu jangan langsung jadi anak bos di atas. Kalau dari bawah pelan-pelan setiap kita nanti akan banyak tercipta kerjaan baru, bisnis baru, proyek baru, aduh luar biasa. Tidak ada orang jadi pegawai biasa. Kalau Anda makan firman ini beneran semua Anda akan diangkat oleh itu. Cuma sekarang terlalu early. Banyak orang Kristen konsongsi kanan-kiri sesama Kristen saling cia atau saling makan uangnya. Karena mentalitasnya hanya statusnya saja yang Kristen. Tapi tidak pernah makan firman keras seperti ini. Firman keras itu bukan di bentak-bentak. Firman keras itu artinya konten, konten, konten materinya yang Anda makan itu semuanya adalah hay protein. Yang Anda makan semuanya adalah protein dada ayam membuat otot kita berkembang bukan karbohidrat. Firman yang seperti ini akan membuat kita mengerti oh my goodness my calling is beautiful my calling is glorious panggilanku luar biasa dan mulia panggilanku tinggi standarku tinggi pula. Dan saya berharap kalau Anda betul-betul terbuka hatinya roh gurus akan masuk dan akan tuntun Anda setiap hari. Saya tidak bisa berikan jawabannya dan ini bukan kelas motivasi dan ini juga bukan kelas teknis bisnis bukan langkah-langkahnya ini adalah penggembalaan tongkat dan gadah supaya Anda ketemu rumput yang hijau dan air yang tenang. Waktu saya sampaikan ini kalau hati Anda terbuka mulai besok orang yang membangunmu akan mulai berdatangan orang yang meruntukkanmu akan mulai satu persatu berjauhan dan Anda akan mulai mengalami perubahan dan pelan-pelan diangkat jangan cuma status atau status doang. Banyak orang Kristen menamakan di luar aku Kristen sesama anak Tuhan puji Tuhan haleluya lalu habis itu sembarangan kerjasama lalu lihat ujungnya luka hati dan kerugian bisnis tak terhingga. Tapi saya yakin kalau mental kita siap banyak kita akan dijembatani oleh roh kudus kongsi sana sini terjadi bisnis dan proyek seni buku apapun yang luar biasa akan dilahirkan lewat kesiapanmu hingga harta dari seberang sana akan dipindahkan Tuhan harta orang fasik pun akan ditransferkan kepada Anda orang benar kembali memerintah semua dimulai dari etika etos kerja orang Jepang punya punya kesungguhan kegihiannya gak punya Tuhannya orang Indonesia punya Tuhannya kebangunan rohani terjadi di sini tinggal tak tambahkan bukankah cari dulu kerajaan sorga semua ditambahkan izinkan korban saya menjadi tambah-tambahan satu ini ditambahkan kepadamu akan ada seribu yang berdatangan berkat Tuhan dalam kehidupan kasih tepuk tangan Tuhan terima kasih tepuk tangan terima kasih tepuk tangan terima kasih tepuk tangan